Tanpa menunggu lama lagi, saya akan lanjut ke sesi yang selanjutnya, yaitu dari Bu Dr. Monika Nirmala yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap, Dr. Gigi Monika Nirmala MPH, tempat tanggal lahir di Jakarta 24 Mei 1989, alamat kantor di Yayasan Alam Sehat Lestari atau ASRI, di Jalan Sungai Mengkuang, Sukadana, Kayong Utara, Kemanaan Barat. Riwayat pendidikan yang ditempuh Bu Dr. Gigi Nirmala yaitu S1 dan profesi dokter Gigi di Universitas Indonesia Jakarta, kemudian untuk S2-nya di Harvard University, sebetulnya karir yang menyebabkan tahun 2000-2014 menyebabkan dokter Gigi di Klinik Yayasan Alam Sehat Lestari atau ASRI, 2014-2018 menyebabkan sebagai Direktur Eksekutif Yayasan ASRI, 2016 menyebabkan penghargaan Kalpataru oleh Presiden Republik Indonesia, kemudian pada tahun 2020 hingga sekarang menyebabkan sebagai Senior Public Health Advisor Yayasan ASRI. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bu Dr. Gigi Monika Nirmala, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, selamat pagi Pak Reski dan kawan-kawan semua. Terima kasih Dr. Arief juga yang sudah mengundang saya untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Ya, betul saya dari Yayasan Alam Sehat Lestari, maaf tadi saya join telat karena sebetulnya bisa ada perayaan ulang tahun juga di sana. Ya, mungkin sebelum saya memulai paparan saya hari ini, saya ingin memperkenalkan Yayasan ASRI yang di Kabupaten Kayung Utara. Siapa tahu nanti kawan-kawan dari Bank Darah Indonesia atau dari Untan bisa datang ke sana dan mungkin menjadi relawan atau mungkin berkunjung. Baik, saya coba share ya. Apakah bisa terlihat? Bisa ya? Oke, saya akan play. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hutan yang tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi juga memayungi jutaan mimpi masyarakat. yang berada di sekitarnya. Melalui ASRI, saya ingin ikut dalam upaya pelestarian hutan dengan cara yang tidak biasa. Kami menyelamatkan hutan dengan stetoskop. Kami percaya kesehatan manusia dan kesehatan alam berhubungan erat. Manusia tidak akan sehat tanpa alam yang sehat, begitu pun sebaliknya. ASRI memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang hidup di sekitar hutan dan mereka bisa membayar dengan bibit, kotoran hewan, atau sekam padi. Kita juga tidak menutup mata pada perekonomian masyarakat yang semula menggantungkan dirinya pada aktivitas menebang pohon. Dan kita juga tidak akan menyerah untuk mencari alternatif lain. ASRI mendorong masyarakat dengan memberikan pelatihan pertanian organik sehingga terjadi peningkatan kualitas hidup melalui konsumsi pangan bergizi dan peningkatan pendapatan. ASRI melibatkan semua kalangan masyarakat dan menyentuh golongan yang paling rentan dalam komunitas. ASRI juga memberikan pendidikan lingkungan dan kesehatan ke anak-anak sekolah karena merekalah yang akan meneruskan perjuangan konservasi kita. Kisah panjang senyuman yang tercipta ternyata berawal dari satu titik yang sama yaitu rumah. Dan rumah kita adalah alam yang sehat dan mesai. Baik, itu sedikit perkenalan singkat dari kami di ASRI. Nanti silakan kalau kawan-kawan di Pontianak atau di Kalbar di lokasi lainnya mau berkunjung sangat kami persilakan. Sangat boleh. Oke, saya akan langsung saja memulai bahan presentasi saya. Jadi, sebentar, belum saya share ya. Apakah bisa terlihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada gangguan teknis, saya mohon di WA atau di telpon ya karena takutnya nggak bisa lihat Zoom. Oke, saya akan mulai. Jadi, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit perenungan mengenai apa yang disebut new normal gitu ya. Setelah saya pribadi berkutat gitu ngurusin COVID sejak bulan Maret gitu selama empat bulan lebih gitu, saya mulai berpikir kemana arah kita umat manusia, kemana arah kita bangsa Indonesia pasca pandemi COVID-19 ini. Belajar dari pandemi ini sebenarnya new normal seperti apa yang ingin kita wujudkan. dan hari ini saya ingin memperkenalkan istilah yang mungkin belum lazim gitu di telinga kita, yaitu planetary health. Planetary health adalah sebuah konsep, sebuah gerakan, dan terlebih lagi sebuah kesadaran bahwa manusia itu tidak bisa hidup sehat dan aman tanpa lingkungan hidup yang sehat. saya akan memulai dengan mengingatkan kita semua bahwa pandemi global ini masih melalui percepatan gitu ya. Secara global butuh waktu kurang lebih 100 hari bertambahnya kasus dari 0 hingga 1 juta. Tapi sekarang dari 8 ke 9 juta itu hanya butuh waktu 6 hari. sebetulnya begitu juga di Indonesia. Butuh kurang lebih 60 hari. 10 ribu kasus. Kemudian 40 ke 50 ribu kasus itu hanya butuh 9 hari. Ini saya belum tambahin ya. Jadi yang terakhir dari 10 ke 70 ribu kasus itu hanya butuh waktu 5 hari. Jadi sebetulnya kurva ini masih melaju dengan cepat gitu. Oleh karena itu kita tidak boleh lengah gitu ya. Nah, di tengah saat ini kita mendengar dari Presiden Jokowi agar kita bersiap-siap menuju tatanan baru atau normal baru gitu. Yang kemudian tatanan baru ini diterjemahkan menjadi sebuah protokol kesehatan gitu ya. Jadi hidup aman dari COVID itu diterjemahkan dalam satu protokol yang biasanya kalau saya menyebutnya lakukan 3M gitu ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci menambahkan yang sebetulnya amat penting juga. Dan saya pikir masih jarang dibahas di Indonesia. Tadi mungkin ibu pembicara yang sebelumnya sudah membahasnya sedikit. Saya ingin menambahkan bahwa selain lakukan 3M, kita juga perlu menghindari 3R. Yaitu ruangan tertutup yang ber-AC tadi ya disampaikan. Lalu hindari ramai-ramai ngumpul-ngumpul, kongkow, nongkrong gitu ya. Dan yang terakhir adalah hindari rumpi jarak dekat. Rumpi jarak dekat maksudnya adalah interaksi jarak dekat. Karena dengan semakin bertambahnya intensitas kita berinteraksi dengan orang, maka semakin tinggi risiko kita tertular. Jadi, lakukan 3M, hindari 3R. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya bertanya lebih jauh gitu ya. Apakah protokol kesehatan seperti ini cukup untuk masa depan yang aman dan sehat untuk kita semua? Apakah ini bisa mencegah pandemi seperti COVID-19 berulang? Bagaimana kita membangun masa depan yang aman dan sehat bagi semua? Mungkin sama seperti Anda, saya ingin pandemi ini segera berakhir. Sudah capek gitu ya, di rumah, bosan, dan lain sebagainya. Tapi, saya tidak tahu dengan Anda. Saya sendiri khawatir karena menyadari bahwa di depan mata setelah pandemi ini begitu juga ada krisis iklim yang sudah menanti, yang jauh lebih besar. Yang dapat sebetulnya memporak-porandakan tatanan kehidupan yang kita kenal. Oleh karena itu, saya pikir mungkin COVID ini kesempatan yang Tuhan kasih ya ke umat manusia untuk berhenti sejenak, untuk berpikir, merenung gitu, dan berubah sebetulnya secara kolektif sebelum terlambat. Sebetulnya bagaimana sih kesehatan itu dihasilkan atau diproduksi? Mungkin kita berpikir yang menghasilkan kesehatan adalah dokter, perawat, tenaga kesehatan, atau rumah sakit, klinik, fasilitas kesehatan, atau mungkin kita berpikir obat, suplemen, vitamin, suntikan. Tapi apa betul hanya hal-hal ini yang menghasilkan kesehatan? Sebetulnya kurang tepat ya. Jadi pelayanan medis itu sebenarnya hanya berkontribusi 20% pada kesehatan kita. Dan di grafik ini kita bisa lihat bahwa sebetulnya lebih dari separuh faktor yang berkontribusi pada kesehatan kita sebetulnya adalah faktor lingkungan dan sosial. Jadi udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan, dukungan orang-orang di sekitar kita. Kemudian 20% lainnya adalah perilaku. Jadi seperti apakah kita berolahraga atau tidak, pola tidur, merokok, dan lain sebagainya. Dan 5%nya adalah genetik. Dari sini kita bisa lihat jelas bahwa pelayanan kesehatan saja tidak cukup untuk menghasilkan kesehatan. Ada yang bilang bahwa urusan kesehatan itu terlalu penting untuk diserahkan hanya kepada dokter saja. Jadi sebenarnya apa sih akar masalah dari COVID-19? COVID ini penyakit infeksi yang baru muncul atau biasa disebut New Emerging Infectious Disease. Nah seiring dengan berkembangnya industrialisasi dan urbanisasi, dalam beberapa dekade terakhir kita melihat banyak penyakit baru bermunculan. Jadi 3 dari 4 penyakit infeksi baru muncul itu sebetulnya berasal dari binatang. Jadi termasuk SARS, MERS, Ebola, flu burung, flu babi, COVID, HIV bahkan. Itu semua awalnya dari binatang. Yang kemudian menyebar antar manusia. apa sebetulnya asal-muasal dari COVID ini? Jadi banyak peneliti itu mencari tahu asal-muasal COVID dengan melihat kemiripan genomik dari virus itu sendiri. Jadi virus SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 ini diperkirakan berasal dari kelelawar karena ada kemiripan genomnya hingga 96%. Sebetulnya kelelawar dan virus corona itu sudah hidup bersama selama jutaan tahun. Virus ini tidak berbahaya bagi kelelawar. Tetapi menjadi berbahaya ketika virus ini berhasil melompat ke makhluk hidup lain. Nah, dalam hal COVID-19 ini virus diperkirakan melompat ke terenggiling sebagai inang perentara yang kemudian berhasil melompat lagi ke manusia. Tetapi zoonosis itu sendiri tidak datang dengan sendirinya. Lompatan ini terjadi seiring dengan semakin dekatnya jarak antara manusia dan satwa liar. Jadi, bukan secara mendadak begitu ya, kelelawar dan terenggiling masuk ke rumah kita lalu menelorkan virus corona. Bukan seperti itu. Tetapi, kebetulnya manusia lah yang memburu, merusak habitat, memperdagangkan, mengkonsumsi mereka secara ilegal. Ini adalah gambar terenggiling yang diperdagangkan secara ilegal. Dan apakah rekan-rekan sekalian tahu bahwa sebetulnya sepanjang 2010 sampai 2015, Indonesia itu menjadi pemasok terbesar atau 83% dari perdagangan terenggiling ilegal di dunia yang mencapai 10 ribu ekor per tahun. Melihat fakta ini, ini adalah gambaran pasar basah di Wuhan. jadi melihat fakta ini, mungkinkah satwa liar yang diperdagangkan di pasar basah di Wuhan sebagai ground zero dari COVID itu sebetulnya berasal dari Indonesia? Mungkin saja, tapi kita tidak akan pernah tahu. Oleh karena itu, saya pikir kembali ke pertanyaan apa akar masalah dari COVID-19? Maka, bagi saya, jawabannya adalah kehidupan manusia yang tidak seimbang dengan alam yang pada akhirnya berakibat buruk pada keselamatannya sendiri. Dan sebetulnya ini tidak unik pada zoonosis saja. Hidup manusia yang tidak seimbang dengan alam itu berimbas negatif terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Saya bekerja 6 tahun di Yayasan Asri di Kabupaten Kayong Utara. Saya yakin teman-teman di sini, orang-orang Kalimantan tahu bahwa ketika hutan di babat itu sakit-penyakit akan muncul. Seperti itulah. Ternyata para ilmuwan membuktikan apa yang dipercaya orang-orang Kalimantan atau kita sekalian itu benar. Indonesia, 1% penurunan tutupan hutan itu meningkatkan 10% insiden malaria. Dan lebih jauh lagi, satu studi mempelajari bagaimana dampak malaria tersebut akibat kerusakan hutan ini terhadap kematian bayi. Nah, hasilnya, bayi-bayi ibu yang mengalami kerusakan hutan pada masa kehamilannya itu memiliki risiko kematian akibat malaria yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak berikutnya. Nah, belum lagi dampak kebakaran hutan gitu ya, tadi ya festival asap gitu yang disebut. Yang rutin kita alami setiap tahun. Nah, satu studi sebetulnya menunjukkan bahwa kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015 kalau kawan-kawan masih ingat begitu ya, begitu pekatnya waktu itu, itu sebetulnya mengakibatkan 100.300 kematian prematur di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan bayangkan jika di tahun pandemi COVID ini kita kembali mengalami kebakaran hutan dan lahan. Bayangkan betapa bahaya risiko asap dan virus datang secara bersama-sama bersamaan terhadap paru-paru kita. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak kematian dan penderitaan jika dua hal itu datang bersamaan. Pertanyaannya, apakah kita ingin kembali ke old normal, ke normal yang lama seperti ini? Saya yakin tidak. Dan sebetulnya bagaimana dengan yang di kota? Tidak lebih baik. Karena polusi itu akibat industri, transportasi, dan lain-lain, itu diperkirakan membunuh 230 ribu orang setiap tahun. Dan angka ini melebihi jumlah korban tsunami tahun 2004. Dan ini terjadi setiap tahun. Apakah kita ingin kembali ke old normal seperti ini? Saya harap tidak juga. Belum lagi, masalah plastik. Indonesia adalah penghasil polusi plastik terbesar kedua di dunia. dan kini mikroplastik atau plastik yang sangat kecil itu ditemukan di mana-mana. Bahkan di air yang kita minum dan udara yang kita hirup. Bayangkan plastik ada di dalam aliran darah kita. Betapa besarnya potensi dampak pada kesehatan manusia. Apakah kita ingin kembali ke old normal yang seperti ini? Saya harap tidak juga. yang terakhir ini adalah peta 4 ribu kurang lebih bandara di seluruh dunia dengan lebih dari 40 ribu koneksi penerbangan. Nah, kalau kita bicara soal wabah, jangan kita berpikir jauh dekatnya wabah ini dari jarak kilometernya. Tetapi, ingatlah peta ini. Dimanapun wabah merebak di dunia, jaraknya itu hanya satu penerbangan dari tempat kita berada. Jadi, kalau kita kembali ke COVID, kita melihat dengan jelas bahwa COVID itu dimulai dengan interaksi antara manusia dan hewan yang kemudian tersebar dengan cepat oleh keterkaitan global. Ini mengingatkan kita bahwa kita semua itu saling terkait. Baik satu sama lain sesama manusia maupun kita dengan alam dan semua ciptaan Tuhan yang lain. Oleh karena kita saling terkait, maka bekerjasama. Mulai dari tingkat individu, tingkat masyarakat, provinsi, begitu ya, sampai tingkat nasional, bahkan tingkat global. Kita harus bekerjasama untuk mewujudkan tatanan normal yang baru yang aman dan sehat untuk kita semua. Dan yang kedua, karena kita saling terkait juga dengan alam, maka kita harus ingat bahwa apa yang baik bagi alam itu juga baik bagi kita. Dan apa yang menyakiti alam itu sebetulnya membawa penyakit bagi kita. Ini adalah gambar hutan Taman Nasional Gunung Palung di tempat saya bekerja. Konsep planetary health yang tadi saya jelaskan itu mewujud nyata di Gunung Palung bahwa manusia dan lingkungan itu bisa hidup dalam harmoni. Masyarakat yang tadinya banyak menebang kayu demi kebutuhan sehari-harinya termasuk untuk kebutuhan kesehatan kini telah menyerahkan gergaji kayunya dan beralih profesi. Ada yang menjadi petani organik, ada yang ternak ayam, buka warung, dan lain-lain. Bahkan mereka bisa mengakses pelayanan kesehatan yang terjangkau baik dengan BPJS di fasilitas pemerintah maupun dengan bibit pohon sebagai pembayaran di klinik asri. Di gambar ini ada Pak Karim di tengah beliau menyerahkan gergaji mesinnya kepada asri dan beralih menjadi peternak ikan. Ini adalah gergaji kayu nomor 100 yang asri terima. Saat ini mungkin kita ada sekitar 150 kurang lebih. Gunung Palung menjadi contoh bahwa kebutuhan ekonomi tidak perlu terus-menerus menjadi alasan kita mengorbankan lingkungan hidup. Tetapi ketika masyarakat itu betul-betul didengar dan diberikan pilihan lain maka kehidupan yang seimbang antara manusia dan lingkungan yang memberinya kehidupan itu bisa terjadi. Saya berharap contoh di Gunung Palung ini bisa menginspirasi kita dimanapun kita berada saat ini bahwa kebutuhan kesehatan ekonomi dan lingkungan itu bisa berjalan beriringan. Saya akan menutup dengan satu kutipan dari salah satu novelist yang saya suka sekali artikelnya. Dia bilang pandemi adalah sebuah pintu gerbang. Berikut ini kutipannya. Saya akan bacakan. Secara historis pandemi telah memaksa manusia untuk putus dengan masa lalunya dan membayangkan dunianya yang baru. pandemi yang terjadi saat ini juga sama. Ia adalah sebuah portal sebuah pintu gerbang di antara satu dunia dengan dunia berikutnya. Kita bisa memilih untuk berjalan melaluinya dengan tetap membawa sisa-sisa dari prasangka dan kebencian kita keserakan kita bank data dan ide-ide lawas kita sungai-sungai yang kering dan langit-langit yang penuh dengan asap atau kita bisa berjalan dengan enteng dengan sedikit barang-barang bawaan dan bersiap untuk membayangkan dunia yang lain dan siap berjuang untuk mewujudkannya. Nah, kalau Arundhati Roy bilang pandemi adalah sebuah pintu gerbang, maka planetary health adalah kompasnya. Ialah penunjuk arah kemana normal baru yang perlu kita wujudkan bersama. demi masa depan yang aman, sehat, dan lestari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bu Dokter Gigi Monica Nirmala yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Ini kalau saya boleh asumsikan dalam bahasa Inggris breathtaking ya Bu ya. Kayaknya ngambil nafas gitu kalau habis baca-baca data-datanya terus lihat-lihat foto-foto yang menjelaskan merekresentasikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan terutama di alam kita ya. Banyak sekali ternggiling yang dijual secara ilegal. Kemudian sampah, mikroplastik dalam darah kita dan lain-lain dan fakta-fakta lain yang mencengangkan. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bu Dokter Gigi Monica. Kepada rekan-rekan peserta yang ingin bertanya bisa lampirkan pertanyaannya di kolom komentar ataupun misalnya pengen berinteraksi langsung dengan narasumber kita bisa langsung chat saja di kolom komentar nanti akan kita coba teruskan ke narasumber agar bisa berinteraksi langsung baik secara video maupun secara audio bebas bebas nyala-nyala oke ini sudah ada masuk pertanyaan yang pertama Bu Monica ini pertanyaan dari Mbak Dea Pratiwi mohon izin moderator mohon izin pemateri yang ingin saya tanyakan kan banyak sekali info tersebar mengenai penyebaran COVID banyak yang menyebutkan bahwa orang yang berusia di atas 40 tahun dan balita lebih mudah terkena virus COVID apa yang dapat dilakukan agar kemungkinan untuk mereka terdampak itu dapat mengecil atau berkurang ini pertanyaannya cukup umum ya jadi tapi siapa tahu Bu Dr. Gigi Monica Nirmala ingin menanggapinya saya persilahkan oke terima kasih untuk pertanyaannya jadi mengenai orang lebih mudah terpapar gitu ya sebenarnya kalau dibilang lebih mudah terpapar semua orang mudah terpapar artinya semua orang di segala usia sebetulnya rentan terhadap COVID-19 kenapa? karena COVID-19 ini penyakit yang baru jadi belum ada manusia di muka bumi ini bisa dibilang yang sudah punya antibody khusus terhadap si COVID ini kekebalan tubuh yang spesifik belum ada nah mungkin yang sebetulnya sering disampaikan adalah bahwa ada kelompok rentan kelompok rentan maksudnya adalah kelompok yang jika terpapar COVID-19 dampaknya itu bisa parah risikonya bisa parah gitu bisa meninggal gitu bahkan ya kalau saya lihat datanya nanti kalau teman-teman tertarik lihat datanya bisa dilihat covid19.go.id di bagian peta sebaran lalu lihat di data kematian ya disitu terlihat bahwa di Indonesia ternyata yang berisiko tinggi artinya yang kalau tertular akibatnya bisa fatal itu mereka yang berusia di atas 45 tahun ini secara umum lebih mudah begitu ya dibandingkan negara-negara lain begitu jadi ya diperkirakan di Indonesia itu banyak penyakit-penyakit bawaan yang sudah kena gitu di orang-orang yang masih muda misalnya darah tinggi kancing manis begitu masih muda maksudnya yang 45 tahun ke atas tadi itu ya atau penyakit jantung dan lain sebagainya itu mereka lah yang disebut si kelompok rentan itu dan balita betul juga khususnya sebetulnya ini ya apa ya infant ya bayi begitu bisa dibilang yang mudah gitu oleh karena itu apa yang bisa dilakukan agar kemungkinannya mereka terdampak itu mengecil pertanyaan gitu ya itu memang mereka harus dilindungi dilindungi artinya adalah bagaimana sekarang nih di jaman normal baru bagaimana kita mengasihi melindungi orang tua kita itu adalah dengan tidak menyentuh mereka dengan tidak menyentuh dengan tidak berada berdekatan dalam jangka waktu yang lama gitu jadi kalau bisa mereka agak-agak dipisahkan gitu walaupun saya ya saya tahu sulit di Indonesia karena kebanyakan ya di rumah generasinya bercampur gitu ya multi generasi dalam satu rumah tapi upayakan untuk tidak menyentuh tidak intensitas secara fisiknya tidak terlalu banyak dan kalaupun mau berinteraksi fisik dengan mereka misalnya bersalaman atau ya mengunjungi misalnya begitu ya pastikan kita sendiri sehat gitu kita mandi mungkin gitu ya kita bersih memastikan diri kita bersih cuci tangan sebelum bertemu dengan mereka dan tadi ya saya pikir secara umum precautionnya adalah lakukan 3M hindari 3R lakukan 3M yang tadi memakai masker menjaga jarak mencuci tangan kemudian hindari 3R hindari ruangan tertutup dengan ventilasi yang tidak baik hindari ramai-ramai dan hindari rumpi jarak dekat saya pikir mungkin itu ya terima kasih atas tanggapannya Bu Monika mungkin nanti pertanyaan ini juga concernnya lebih ke medis kayaknya nanti mungkin siapa tahu narasumber kita yang ketiga nanti dokter Arief pengen menangkapi juga nanti saya persilahkan juga mungkin sampai menunggu pertanyaan yang lainnya saya ingin bertanya nih Bu Monika terkait masalah penyebaran virus COVID-19 di daerah operasionalnya Yayasan ASRI mungkin kira-kira ada nggak sih Bu udah terkonfirmasi ataupun terdampak dan juga bagaimana kontribusi dari Yayasan ASRI dalam mengurangi atau mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekitarnya seperti itu ya terima kasih jadi saat ini sudah ada kasus positif di Kabupaten Kayong Utara ada tiga pasien positif lalu bagaimana peran ASRI gitu ya jadi sebetulnya kami memantau hal COVID-19 ini udah dari mungkin dari bulan Februari ya dari masih ramai di pemberitaan di Wuhan gitu kita udah mengikuti berita ini terus-menerus gitu dan bahkan waktu itu kami masih ingat di tanggal 2 Maret ya itu kami langsung ke ini ya ke dinas kesehatan ke puskesmas kemudian berdiskusi dengan pemerintah bahwa kita harus siap-siap gitu ini di Kabupaten Kayong Utara kita harus siap-siap ini akan masuk Indonesia pada saat itu kasusnya belum ada tuh pada saat kami pertemuan itu gitu kita bilang kita harus siap-siap ambulans harus disiapin APD harus dibeli dan segala macam kita udah ngomongin disitu saat itu memang apa ya responnya mereka sebetulnya masih agak kaget gitu ah masa sih ini kan masih di Wuhan masih jauh dan lain sebagainya tapi kemudian di hari yang sama gitu ya sorenya diumumkan loh gitu oleh Presiden Jokowi bahwa kasus pertama di Indonesia gitu di tanggal 2 Maret gitu jadi memang kita udah bersiap dari jauh-jauh hari kemudian kami membantu ya dengan penyediaan APD lalu edukasi pastinya ya edukasi karena stigma itu begitu kuat gitu di masyarakat Indonesia secara umum dan juga termasuk gitu di tempat wilayah kami termasuk staff-staff kami juga begitu takut dan lain sebagainya tapi kemudian kasus pertama kami sebetulnya staff kami sendiri itu dia melakukan perjalanan ke India begitu untuk semacam perjalanan agama begitu kemudian ketika dalam perjalanan kemudian ketika kita telepon dia serak gitu ya serak batuk lalu kita udah curiga nih wah jangan sampai dia kena covid dan waktu itu kita bilang nanti ketika datang ke Sukadana harus langsung karantina jangan datang ke kantor dulu jangan ketemu orang lain dulu langsung karantina dan waktu itu dia di karantina kemudian waktu itu dia juga tidak percaya bahwa dia ada kemungkinan covid karena dia merasa baik-baik aja batuknya hanya ringan kemudian di periksa rapid test awal-awal sih belum ada tapi kemudian beberapa hari kemudian ada dan rapid testnya samar waktu itu tidak terlihat jelas kemudian di rapid lagi kemudian positif lalu disuap positif intinya positif lah pasiennya dan dia dan peran yang asli lakukan adalah itu minta oleh apa ya dinasa sehatan bersedia gak untuk menyediakan fasilitas isolasi jadi memang kami peran kami berikutnya adalah menyiapkan fasilitas isolasi itu bagi pasien ini gitu bagi staff kami ini dan fasilitas isolasi yang kami buat itu ini sebetulnya sangat penting ya bahwa sebetulnya kita perlu memikirkan bagaimana fasilitas isolasi yang memanusiakan manusia gitu jadi jangan apa ya memperlakukan pasien positif ini seperti apa ya seperti narapidana atau seseorang yang sangat berbahaya sehingga ya dengan stigma yang melekat dan dan begitu seterusnya tapi kita harus menyediakan fasilitas isolasi dimana fasilitas yang mendukung mereka secara mental juga gitu jadi fasilitas di asli itu sebetulnya cukup enak gitu ya fasilitas isolasinya jadi mereka ada tv ada wifi ada jendela yang terbuka lebar gitu jadi mereka bisa melihat pohon-pohon gitu ya bahkan karena dekat dengan kebun di belakang mereka bisa membantu ngurus kebun gitu ya tanaman-tanaman gitu tidak berinteraksi dengan orang tetapi bisa berinteraksi dengan alam bahkan gitu dalam proses isolasinya dan itu membantu gitu bagaimana sinar matahari lalu udara dan ya hiburan-hiburan yang lain kemudian membantu si pasien ini bertahan di fasilitas isolasi tersebut jadi jadi mungkin itu fasilitas isolasi edukasi persiapan APD dan lain sebagainya juga manajemen data jadi saya juga membantu mengolah data-data ODP PDP OTG kasus dan lain sebagainya membuat grafik-grafiknya agar pemerintah daerah juga bisa ya meng ya apa ya bertindak lah sesuai dengan data-data yang ada itu gitu jadi memang dari awal bahkan sebelum masuk ke Indonesia kita udah bersiap-siap di sana karena tahu ini ini akan meledak begitu mungkin itu terima kasih terima kasih Ibu Dr. Gigi Monika yang telah mengembangkan tangkapannya saya juga mungkin sambil ini ya pengen lanjut diskusi lagi Ibu ini terkait pernyataan yang gue mention sebelumnya bahwa saya juga kepikiran bagaimana ceritanya kalau misalnya kemungkinan yang terburuk itu terjadi ya itu COVID-19 masih masih menyebar masih ada pandemi tapi di Kalimantan Barat sendiri terjadi yang namanya kebakaran hutan atau festival kabut asap katul istiwa itu menurut Ibu kira-kira gimana kita sebagai masyarakat umum menghadapi situasi yang buruk seperti itu sebagai seorang senior public health advisor kira-kira apa nih langkah-langkah yang bisa kita terapkan sebagai langkah antisipasi jika memang kemungkinan buruk itu terjadi kemungkinan buruk itu akan terjadi menurut saya kalau kita tidak mencegah kebakaran hutan dan lahan karena COVID-19 itu tidak akan reda dalam waktu dekat saya lihat ya kalau di Indonesia dan sebetulnya para ilmuwan pun memperkirakan sebenarnya sudah ada yang memperkirakan berapa lama COVID-19 ini di dunia mereka memperkirakan itu 18 sampai 24 bulan jadi 2 tahun gitu COVID-19 akan beredar begitu ya dan ya kita lihat sendiri bagaimana penanganan di negara kita banyak kekurangan sana-sini dan kasus masih terus menanjak dan lain sebagainya oleh karena itu memang ya COVID-19 akan ada gitu dalam beberapa bulan ke depan inilah mudah-mudahan kalau misalnya ada vaksin atau apa masih mungkin masih tahun depan tapi antisipasinya adalah COVID-19 masih ada dan akan terus menanjak lalu apakah karhutlah ini akan berulang itu yang sebetulnya kita bisa cegah dan saya pikir ini peran kita masyarakat di kalbar sebenarnya nggak cuma di kalbar masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya di kalbar ini kita betul-betul harus menyuarakan ke masyarakat ke pemerintah ke semua pihak bahwa jangan sampai karhutlah ini terjadi karena terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini karena kita tahu karhutlah itu asap itu membuat paru-paru kita radang sebetulnya radang di paru-paru terus radang juga di sistem pembuluh darah dan sudah banyak banyak studi yang menunjukkan efek partikel PM2.5 yang kemudian dilepaskan saat kebakaran itu terjadi kebakaran di hutan walaupun di lahan gambut itu terjadi itu betul-betul merusak manusia merusak kesehatan manusia jadi ya fungsi paru-parunya menurun peradangan pada paru-paru lalu anak yang lahir juga bisa berat badannya lahir rendah BBLR begitu dan dan macam-macam bahkan di apa kunjungan rumah sakit pun meningkat dan lain sebagainya di ASRI 2015 misalnya itu kunjungan pasien dengan sakit paru-paru itu meningkat hingga 50% dan bahkan kebutuhan oksigen pada masa itu itu meningkat 3 kali lipat dari biasanya jadi saya mau bilang bahwa ini ada dampak kesehatan yang luar biasa besar di depan mata kita oleh karena itu kita harus benar-benar serius bagaimana karhutlah ini tidak terulang di tahun ini khususnya di tahun pandemi COVID ini dan terlebih lagi kalau bisa terus jangan sampai terulang lagi itu lebih baik lagi mau ngomong apa ya oh antisipasi antisipasinya ya cegah karhutlah itu itu intinya gitu karena ini akan menjadi bencana yang dua kali lipat gitu udahlah pandemi kita kelabakan gitu ya apalagi ditambah karhutlah gitu dan yang saya dengar itu dan yang saya baca bahwa penanganan karhutlah gitu atau penanganan lingkungan di masa pandemi COVID ini banyak mengalami pemotongan budget gitu pemotongan anggaran karena mungkin anggarannya terserap ke penanganan pandemi jadi bisa membayangkan gitu betapa betapa besarnya gitu ya risiko di depan mata ini yang menanti kita gitu ketika penanganannya kemudian anggarannya dipotong lalu mungkin juga tetap ada seperti biasa ada tekanan mungkin dari swasta ataupun dari masyarakat itu sendiri untuk membakar dan lain sebagainya itu 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 ya itu hal besar yang sebetulnya sudah di depan mata kita dan dan kita perlu suarakan itu lebih banyak gitu terima kasih terima kasih Bu Dr. Gigi Monika yang telah menyampaikan tanggapannya saya menghimbau kepada teman-teman ya jika ingin memang ada yang ditanyakan bisa langsung lampirkan pertanyaannya di kolom komentar dan misalnya ingin berinteraksi langsung dengan narasumber juga saya dilantikan saja di kolom komentar dan ini Bu ada masuk lagi pertanyaan lainnya ini dari Mbak Putri Andriani moderator izin bertanya bagaimana menghilangkan stigma pada masyarakat terutama pada orang-orang yang sudah usia lanjut yang kadang kurang percaya pada tenaga medis dan lebih memilih melakukan ritual lain ritual lain disini seperti berobat kampung menggunakan orang pintar dan tetap mengabaikan dan tidak memperhatikan protokol kesehatan karena beranggapan di desa atau di kampung tersebut belum ada korban terima kasih mungkin bisa ditanggapi ya Bu Monica ya ini memang pertanyaan yang tidak mudah yang sulit dan maksudnya memang kita hadapi secara real di lapangan stigma yang begitu kuat dan bukan hanya stigma orang juga tidak percaya bahkan pikir ini konspirasi dan lain sebagainya itu memang tantangan gitu ya untuk teman-teman yang di public health untuk mengedukasi jadi mungkin tanggapan saya mungkin agak generic kali ya agak generic dalam artian sebetulnya dalam perubahan perilaku ada tiga atau ada empat ya ada empat hal yang saya saat ini untuk perubahan perilaku dari sisi sional dari sisi pemahaman seseorang terhadap suatu hal gitu jadi dalam dari sisi rasional dari sisi pemahamannya itu ya perlu dibangun gitu dan cara membangunnya gimana ya edukasi gitu ya dan edukasinya itu harus berulang-ulang dan tidak hanya berulang-ulang tapi juga menggunakan bahasa yang dimengerti oleh pasien bahasanya bukan maksudnya bahasa Indonesia atau bahasa Dayak gitu ya bukan itu maksudnya tentunya bahasa yang lebih mudah untuk dia mengerti juga lebih baik gitu ya kalau dia berbicara bahasa Dayak atau dalam bahasa Melayu tentunya gunakanlah bahasa-bahasa itu tapi juga yang saya maksudkan adalah bagaimana bahasa-bahasa ini itu mudah gitu mudah dimengerti jangan terlalu ngejelimet jangan terlalu kompleks tapi straightforward apa ya tepat sasaran orang bisa paham gitu nah siapa yang bisa melakukan itu saya pikir adalah orang-orang yang ada di sekitar dia mungkin anaknya mungkin apa ya kakak adiknya atau sepupunya keluarganya gitu atau ini kalau konteksnya orang tua ya keluargalah ya atau tetangga gitu jadi orang-orang yang di sekitarnya yang perlu menyampaikan edukasi yang sesuai dengan bahasa yang mereka pahami yang mereka mengerti karena kalau itu mengandalkan orang luar gitu ya walaupun juga mungkin bisa dimengerti tapi mungkin gak sampai tahap yang sampai ngeh gitu sampai oh oke paham gitu nah itu dari sisi rasional yang kedua sebetulnya dari sisi emosional yang saya pikir juga itu perlu dibangun bahwa narasi-narasi misalnya bahwa pasien itu manusia juga kalau hari ini mereka besok bisa jadi saya gitu jadi ada narasi yang dibangun yang menggugah secara emosi misalnya nakas yang kemudian tenaga kesehatan yang kemudian menjadi korban terhadap covid itu berita-berita atau narasi-narasi yang perlu dibangun yang bisa menggugah orang bahwa eh ketika saya kepala batu ketika saya gak dengerin orang gitu tidak mendengarkan pemerintah atau tenaga kesehatan itu apa saya ini sebenarnya menyumbang saya turut menjadi masalah loh gitu bukannya malah menjadi solusi gitu jadi ada narasi-narasi secara emosi yang perlu digugah karena orang itu kebanyakan bertindak itu karena emosinya gitu ketika seseorang tergugah maka dia akan melakukan tapi ketika dia belum tergugah dia hanya melihat angka-angka grafik apalagi kalau ngejelimat gitu ya mungkin akan ah udah saya gak mau dengerin malah lebih tertarik dengan yang konspirasi-konspirasi tadi jadi itu mungkin secara rasional secara emosional lalu juga ini lingkungan lingkungan artinya lingkungannya harus dipermudah untuk dia bisa mengadopsi mengadaptasi kebiasaan barunya misalnya kalau disuruh menjaga jarak maka lingkungannya harus disetting gitu ya dibuat sedemikian rupa agar dia mau gak mau ya harus menjaga jarak misalnya dengan ada barrier atau pembatas fisik plastik gitu ya atau di depan misalnya bangunan atau depan toko gitu ada tempat cuci tangan dan misalnya ada stiker gitu yang menyuruh dia cuci tangan atau ada satpam yang bilang kalau gak cuci tangan dulu gak boleh masuk gitu atau kalau gak pakai masker gak boleh masuk jadi ada ada penyesuaian di lingkungan yang bisa dilakukan agar orang mau gak mau atau dia lebih mudah untuk mengadopsi kebiasaan baru lalu yang keempat yang saya pikir juga adalah narasi spiritual jadi tidak hanya tadi ya tidak hanya pemahaman lalu emosi tapi juga di sisi spiritual itu sendiri jadi orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang saya pikir religius begitu ya maksudnya yang beragama yang masih beribadah secara rutin dan lain sebagainya saya pikir tokoh-tokoh agama itu sangat sebetulnya sangat berperan penting gitu mungkin saya pikir agak kurang digerakkan tapi alangkah baiknya kalau mereka berbicara dengan otoritas sebagai pemimpin agama untuk melakukan protokol kesehatan ini maka mungkin masyarakat akan mendengar gitu ya dan misalnya narasi seperti kalau kita misalnya menjaga lingkungan itu bagian dari ibadah kita kepada Tuhan misalnya seperti itu atau narasi ketika kita memakai masker menjaga jarak mencuci tangan itu cara kita mengasihi orang lain adalah bentuk kita cinta kasih kita kepada sesama dan bentuk ibadah kita kepada Tuhan jadi narasi kan oleh tokoh agama itu akan sangat kuat saya pikir di masyarakat jadi mungkin empat hal itu yang sebetulnya kita harus gerakan gitu kan kalau sehari-hari yang kita lihat itu banyak kan ini mungkin ya kalau di TV mungkin angka hari ini ada 1600 kasus atau ada berapa gitu lama-lama orang bosan juga kayak ah oke di awal dulu ketika kasusnya cuma satu langsung meledak gitu langsung belanja sana-sini dan segala macam terus sekarang ketika kasusnya bahkan kemarin 2600 orang ya kaget tapi yaudah gitu jadi saya pikir memang harus ada banyak narasi yang harus digali dan itu gak bisa cuma pemerintah doang yang lakukan justru kita gitu orang-orang di masyarakat yang punya institusi atau lembaga atau wadah-wadah seperti ini gitu itu yang harus disuarakan terus gitu empat sisi itu mungkin itu Pak Reski baik terima kasih kepada Bu Dr. Gigi Monika Nirmala yang telah menyampaikan tanggapannya atas pertanyaan-pertanyaan dari peserta dan juga dari saya juga mungkin untuk sesi ini kita sudahi ya Bu ya karena udah udah luar biasa sih materi dan juga jawaban-jawaban serta diskusi-diskusi kita sih yang ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Gigi Monika Nirmala telah menyampaikan materinya yang luar biasa oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih